Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja kali ini gue akan ngebahas tentang kamera Sony DSC-H300 yang kemarin gue beli sebulan yang lalu, ini udah sebulan jadi gue review sekarang kalau kemarin kan baru unboxingnya aja karena gue belum paham ini udah gue pake selama sebulan dan lumayan enak sih ini kayak gini penampilan kameranya mirip kayak DSLR tapi bukan ini lensanya bening gak ada coating kayak warna hijau atau apa biru gitu di sisi-sisinya pinggir-pinggirannya ini ada spesifikasi dari lensanya ini dikasih tutup cup lens ya, jangan sampai hilang karena biar mencegah debu dan tergores ini ada label Sony diatasnya kemudian ini pegangannya kayak kasar kulit jeruk gitu ini ada ganjel biar gak bersentuhan langsung dengan alas gak bisa dibuka kayaknya sih ini gak bisa dibuka ya lensanya jadi fit lensa fix beratnya gak terlalu berat kemudian tombol-tombolnya disebelah kanan semua jadi lu bisa mengoperasikan dengan satu tangan ini ada tombol movie tombol menu tombol navigasi ada fungsi-fungsinya juga sih ntar gue sebutin dah ini tombol apa namanya buat media media player gitu kemudian tombol delete dan disini ada lampu kecil lampu indikator kalau pas motret itulah pokoknya penyimpanan dia jadi gedip-gedip ini ada tekstur kasar kayak kulit jeruk diatas ini ada tombol on off kemudian tombol shutter apa namanya ini bentar kurang fokus nah ini tombol shutter buat moto ini ada keterangan magnification zoom ini bisa di kanan dan kekiriin ya kalau ke kanan itu artinya zoom memperbesar ya kan memperbesar zoom kalau ke kiri itu memperkecil atau zoom out kemudian ini ada tombol buat mengganti kayak gear gitu sih jadi diputer buat mengganti skin-skin mode mode pemotretan ini ada lampu apa kayak autofocus gitu sih jadi kayak laser kayak laser fokus ada tulisan optical steady shoot jadi kayak ois gitu modelnya sih nah ini mulai dari kiri kiri ada tulisan op 35 kali zoom kemudian ada tombol buat nyalain flash atau blitz ya jadi kalau dibuka otomatis dia blitznya on kemudian ini ada baut dan lubang speaker atau kalau lubang mic mungkin jadi satu disini kayaknya kemudian ini ada buat colokan usb buat mindahin data atau ngecharge baterai bisa dilewat sini bawahnya ada lubang buat nyangkutin di tripod atau tongsis atau monopod ini ada buat masukin baterai dan memory sd sekarang kita nyalain dulu jangan lupa dibuka tutupnya kalau sebelum dinyalain kalau belum dibuka dia akan meminta restart ini udah nyala ini disini ada apa namanya kayak display informasi lah gitu nah ini ngaturnya di display ya tulisan display kalau yang off itu dia kosong jadi gak ada tampilan tampilan display apa-apa kosong kalau ini ada nah ada tambahan ininya nih kayak histogram gitu jadi penyesuaian cahaya kayaknya si ini kemudian kalau gue sukanya yang pakai ini aja simple jadi ada tampilan display nya tapi simple gak mengganggu layar karena terlalu banyak icon-icon kayak gitu kan ini ada gambar mata disini artinya buat kayak ini red eye gitu kan mata merah kalau kena bleach ini ada tampilannya 4x 4 banding 3 20 megapixel kemudian disini modenya tampilan mode dan tampilan baterai sekarang kita akan masuk ke menu isi menu isi ini digunakan jadi agar tampilannya lebih simple untuk orang yang gak mau repot ngatur kayak gini tampilannya simple dan mudah dipahami buat orang-orang yang baru punya kamera ini ini adalah buat mengubah tampilan gambar jadi lu kalau mau dicetak gambarnya di tempat besar ukuran besar atau ukuran kecil ini kan lebih banyak memory memori sisa jadi sisa jadi sisa buat penggambilan gambar itu masih ada 1500an lagi ini small untuk dicetak ukuran A4 kemudian kalau large large itu untuk di print ukuran A3 ke atas jadi setelah jadi setelah diubah menjadi large otomatis gambar yang dihasilkan itu akan lebih dikit karena lebih makan banyak memori kemudian menu yang selanjutnya itu image image size jadinya untuk mengubah ukuran-ukuran yang akan lu gunakan buat dicetak nanti ini ukuran A3 ke atas kemudian ini 10 megapixel untuk ukuran A3 5 megapixel untuk ukuran A4 ini VGA untuk kalau ngirim-ngirim email gambar di email gitu kan kemudian ini apa namanya 15 megapixel doang untuk HDTV jadi kayak dilihat di monitor TV gitu sama ini juga kemudian ini untuk tampilan apa namanya tadi tuh gue ganti itu kan tadi 4,3 ya terus gue ganti 6,9 jadi lebih besar ini adalah pengaturan exposure atau kecerahan kalau minus itu semakin gelap kalau plus semakin terang jadi lo bisa tambahin tingkat kecerahan dari aslinya kalau misalkan dibutuhkan kemudian ini continue shooting setting jadi kayak mode burst gitu tuh kalau diaktifin selama lo teken tombol shutternya tombol kameranya itu dia akan mengambil gambar sebanyak dan tergantung lamanya lo teken tuh dia akan memotret tapi lumayan sedikit lama sih itu jadi kayak gak secepat smartphone gitu lah ini bisa dilihat tampilannya tadi ada berapa tuh dua gambar gue hapus dulu gambar yang tadi tuh kan tadi yang biasa sekarang kalau mode burst ini gue teken ya jadi gue teken ini dia ngambil satu dua tiga kayak agak lama gitu sih jadi hitungannya itu gak sampai ratusan nah ini cuma dapet lima gambar jadi selama tadi gue menekan itu cuma dapet lima gambar kira-kira berapa detik jadi sedetik kira-kira eh dua detik itu tiga gambar kira-kira sudah delete apa ya multiple delete berarti langsung sekaligus delete-nya tapi tetap aja lo harus milih ini pake tombol ini milih terus menu buat next kita pilih dan akan udah ter tercentang tekan menu untuk mendelete-nya oke kemudian ini buat apa namanya tampilan zoom in zoom out gitu lah kalau lo mau tampilan display-nya berubah display apa namanya ini dalam media player-nya lo zoom out aja kemudian terjadi kayak gini tampilannya ini lebih gampang cara menyeleksi fotonya tinggal pindah kiri-kiri kiri-kiri pilihin semua dulu baru dihapus sekaligus ini udah gue delete semua ini tampilan yang kemarin kemudian kalau lo mau ngubah lagi lo geser ke kanan nah kayak gini jadi tampilannya lebih besar kemudian kita nah ini kan masih mode ini lah kita continue shoot-nya ini kita normalin dulu jadi single shoot kemudian menu selanjutnya ada buat pengaturan smile detection gitu lah kalau senyum otomatis ke apa namanya itu ke potret tak itulah bagus enggak sih enggak otomatis terpotret cuman buat menandakan bahwa disitu ada orang jadi lebih tampilannya khusus untuk otomatis ke objek orang ini face detection wajah kemudian ini move movie size-nya ini kalau tampilannya maksimalnya 720 oke kemudian ini standar jadi kualitasnya 720 tapi yang standar enggak terlalu bagus jadi makan memorinya juga lebih dikit ini gue geser dulu soalnya tadi agak borem cahayanya terlalu terang kita lanjut ini tampilan VGA untuk di upload di web yang tadi sekarang kita menu selanjutnya sini ini adalah lu kalau gak ngerti jangan masuk-masuk kesini karena disini ada untuk format apa namanya itu memory jadi kalau salah pencet bisa hilang foto-foto yang udah lu ambil ini ada AF illumination auto atau off itu fungsinya kayak buat apa sih namanya itu otomatis dia fokus di low light gitu ya kan ini ada grid line ini gue off-in dulu kita lihat nah ini kan polos gak ada apa-apanya ya kalau gue on-in posisinya itu jadi ada kayak garis grid buat petunjuk kalau foto fotografer sih biasanya pakai grid ini untuk menunjukkan kan ada yang titik-titik kayak dimana objek yang harusnya ditempatkan gitu kemudian display resolution ini buat display di kamera aja sih gak pengaruh ke hasil foto lu jadi display di tampilan LCD ini ini gue pakai yang high tapi akan menguras lebih banyak baterai kalau yang standar dia akan ngirit ngirit baterai itu tapi kan kalau yang high tampilannya bagus digital zoom ini smart aja gue gak ngerti ini pengaruhnya kemana gue juga gak tahu cara menggunakan digital zoom itu bagaimana ya ini untuk beep itu bunyi suara foto yang cekrek gitu tuh ini gue off-in aja kemudian monitor brightness 3 ini sama buat tampilan di LCD kamera kita doang 3 itu untuk normal ya kalau 1 dark gelap 5 cerah gue pakai yang 3 language setting ini banyak sih ada bahasa Indonesia juga tapi gue lebih suka pakai bahasa Inggris karena lebih familiar dengan tutorial tutorial yang ada di Youtube gitu gue bisa belajar lebih gampang kalau pakai bahasa Inggris tapi ya ngomong gue aja belum benar gitu kan bahasa Inggris masih jelek yang penting ngerti dululah kemudian ini untuk nah ini ini adalah memori buat format format memori jadi lo harus hati-hati masuk ke sini takutnya memori lo lo salah pencet ke format hilang deh semua kan ini untuk mengatur tanggal dan waktu ya segitu aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh